Halo sobat tinju dunia, jumpa kembali Kali ini kita akan melihat sejarah kekalan pertama Raja Raja K.O. di tahun 1995 Berawal di tahun 1993 Ridikbo alias Ayah Besar Bau kehilangan tali sabuk gelarnya Saat melakukan pertandingan keras Pertarungan ulang seri kedua melawan Evander Holyfield Ayah Besar kalah dalam hitungan poin juri Keputusan mayoritas Ridikbo yang sudah tak memiliki tali sabuk gelar Satu tahun kemudian, di bulan Agustus 1994 Bau kembali lagi berjuang di peringkat Melawan peti juta tergalahkan bas termatis junior Pertarungan ini diberi judul Mengamuk Ronde ke satu sampai tiga Bau memimpin pertarungan keras Sial bagi Ridikbo Sial bagi Ridikbo Kemudian keempat, Riddick Po tak bisa menahan pukulan kanan terlarangnya, membuat bas termatis junior langsung terkapar. Pasit akhirnya menghentikan baku hantam, pertandingan dinyatakan no contest. Empat bulan kemudian, di bulan Desember masih di tahun 1994, Riddick Po kembali dipertemukan dengan pejuang yang tak terkalahkan, Larry Donald. Saat konferensi pers dengan Larry Donald, Riddick Po mengancam, Jika Anda berbicara sampah sekali lagi, saya akan memukul Anda. Dia, Larry Donald, membuka mulutnya lagi. Jadi saya meletuskannya. Saat pertarungan terjadi dengan Larry Donald, Po menang dalam hitungan poin juri. Satu tahun kemudian, di bulan Maret tahun 1995, akhirnya, Riddick Po memutuskan untuk menantang sang juara pemilik tarih siapuk BPO, Herbie Head. Herbie Head alias penari penghancur adalah peti juta terkalahkan asal Inggris. Rekor Herbie Head sangat mentareng. 25 pertarungan, 24 kemenangan K.O. Pada pertarungan sebelumnya, Herbie Head mendapatkan tali sepuk BPO saat pukul K.O. Michael Bane di round ke-7. Herbie Head menerima pertarungan dengan Riddick Po. Herbie Head tak menerima dijadikan underdog ketika Herbie mempunyai rekor yang mentareng. Herbie Head menganggap itu terlalu berlebihan dan kemudian mengancam akan pukul K.O. Ayah Besar atau Riddick Po. Sabtu 11 Maret 1995, di MGM Green Last Vegas Nevada Amerika Serikat pertarungan dimulai. Ronde ke-1 dan ke-2. Herbie Head memenuhi julukannya sebagai penari penghancur. Dengan rajin menghindari Riddick Po yang jelas lebih besar dan kuat, sesekali berhenti untuk melepaskan pukulan kombinasi. Terima kasih telah menerima. Terima kasih telah menerima. Strategi dari Herbie Head sukses. Head memenangkan ronde ke-1 dan ke-2, tetapi lain untuk ronde yang ke-3. Di awal ronde ke-3, Herbie Head melepaskan pukulan kontra kombinasi membuat Po sedikit kocar kacir. 71 detik ronde ke-3 mau perakhir. Bom melepaskan pukulan klinci tak disengaja. Wasit Richard Steele tak menganggap knockdown. Kemudian, Riddick Po melanjutkan serangan dengan cepat. Herbie jatuh kembali. Herbie Head sudah nampak kelelahan saat di awal ronde banyak melepaskan pukulan kombinasi. 27 detik tersisa di ronde ke-3, pukulan uppercut bom mengirimkan Herbie Head mencium kanvas kembali. Di ronde ke-4, pukulan huk kiri Bo tak tepat sasaran membuat Bo jatuh dengan sendirinya. 49 detik tersisa di ronde ke-4, pukulan huk kiri Bo masuk, dilanjutkan dengan jab dan pukulan kanan. Herbie Head jatuh. Riddick Po melanjutkan dengan cepat dan membuat Head terjatuh tapi bukan knockdown. Pukulan huk kanan dan pukulan bodyshot dari Bo, Herbie Head terjatuh lagi. 6 kali sudah Herbie Head mengalami jatuh bangun. Ronde ke-5, 64 detik baru berjalan. Pukulan huk kanan dan kiri Bo menjatuhkan Herbie Head. Herbie Head masih bisa selamat di ronde ke-5. Pukulan huk kanan dan pukulan. Di pertengahan ronde ke-6, pukulan huk kanan kejam dari Riddick Po lagi-lagi menjatuhkan Herbie Head. Sudut Herbie Head melemparkan handuk putih tanda menyerah. Tetapi, wasit Richard Steele menghiraukan. Tetap menghitung, memberikan kesempatan buat Herbie Head untuk melanjutkan baku hantam. 55 detik tersisa di ronde ke-6, dua kali pukulan huk keras Riddick Po membuat Herbie Head jatuh untuk ketujuh kalinya. Akhirnya, Herbie Head tak bisa bangkit dalam hitungan masing. Tiga bulan kemudian, masih di tahun 1995, Riddick Po mendapatkan tantangan dari petarung kanas asal Kuba yang tak terkalahkan. Jorge Luis Gonzalez, rekor Gonzalez sangat mengerikan. 23 pertarungan, 22 kemenangan di Jatakao. Benar-benar rekor yang hampir mendekati sempurna. Di saat konferensi pers, Riddick Po banyak mendapatkan hinaan. Jorge Gonzalez berkata, Saya adalah singa. Riddick Po hanyalah sapi. Jorge Gonzalez juga mengancam, bahwa dirinya akan membunuh Riddick Po. Saya ingin berdiri di atas tubuhnya. Saya juga ingin melihat, dia mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Saya ingin melecehkannya. Ucap Jorge Gonzalez. Terima kasih telah menonton! Saat pertarungan dimulai, Ronde ke-1, 2, dan 3, Riddick Po memimpin. All right, here we go. They begin round one. And let's see if Bo wants to pull. You think the counter-punching style can really operate to Gonzalez's advantage? Hard right hand by Bo. Gonzalez wobbled into the ropes. They need a counter coming off the ropes. Hard right hand coming up and under by Jorge Luis Gonzalez. Riddick Po should make this boy get out in the middle of the ring. He's had more success out there. Jorge Gonzalez benar-benar tak menunjukkan ancamannya yang katanya akan membuat Riddick Po berdarah-darah. Ronde ke-4, Riddick Po masih terus menganiaya Jorge Gonzalez. Dua detik Ronde ke-4, mau berakhir. Pukulan huk kiri keras bawa tepat sasaran membuat Gonzalez oleng. Tetapi sayang, tingkah gila dan brutal ayah besar tak bisa ditahan. Saat Ronde ke-4 jelas sudah berakhir, Riddick Po masih mengayunkan pukulan kanan keras. Hampir saja menimbulkan kerusuhan. And throws very few punches in return. Riddick Po masih mengayunkan pukulan kanan keras. Di pertengahan Ronde ke-5, pukulan huk keras bos sangat tepat sasaran. Ronde ke-6, lagi-lagi di pertengahan Ronde. Pukulan want to jab strike tangan kanan keras akhirnya. Jorge Gonzalez mengalami jatuh dan langsung K.O. Kemenangan K.O. Ganas Riddick Po untuk pertama kalinya berhasil mempertahankan tali sabuk WBO. Tetapi sayang, tali sabuk WBO dikosongkan oleh Riddick Po. Ayah Besar lebih menginginkan pertarungan tanpa gelar. Final Trilogi melawan Drill Dill Evander Holyfield. Ya oke, sobat tinju dunia. Sekian dulu dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salam tinju dunia. Semoga Anda semua diberikan keberuntungan, kebahagiaan, dan kesehatan yang baik selalu.